Halo semua, selamat datang di channel Bintang 14DC Di video kali ini, saya ingin membahas alur cerita dari kelas Dark Knight Yang dimana kelas ini akan menjadi dua kelas yang berbeda dari proses Awaken Yang pertama, kelas Void Knight dari Ascension Dan yang kedua, kelas Pantasma dari Awakening Tapi di video kali ini, saya tidak membahas cara Awakeningnya Melainkan hanya membahas alur ceritanya saja Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu agar channel ini bisa terus berkembang lebih baik lagi Yuk langsung saja ke pembahasannya Dark Knight merupakan anggota dari kelompok Ahib sekaligus juga bawahan dari Fedir Yang berasal dari Quill sama Sylvia Karena disana telah terjadi konflik, penghuni dari wilayah tersebut terbagi menjadi dua Yaitu kelompok Sylvia yang dipimpin Ganel mementingkan untuk menjalin hubungan baik dengan Roh Sedangkan kelompok Ahib yang dipimpin oleh Fedir mementingkan kekuatan destruktif yang membakar Roh Yang bisa diartikan kelompok ini ingin menghancurkan Roh Perbalikan dengan kelompok yang Sylvia itu Meskipun dirinya menerima tekad dari Kama Sylvia, tetapi Dark Knight berpusat pada Fedir yang memiliki cara menggunakan kekuatan alam yang berbeda Karena masalahnya tidak selesai-selesai, kelompok Kama Sylvia akhirnya menjadikan kelompok Ahib sebagai kelompok yang memiliki aliran yang sesat Sekaligus menjadikan Fedir dan kelompoknya sebagai busuh mereka Hingga terjadi perang saudara di wilayah itu Setelah itu, kelompok Ahib yang dipimpin oleh Fedir telah kabur ke tanah atau wilayah yang kering Dan perang saudara pun berakhir Lalu, ketika perang saudara telah berakhir Hanya tinggal Dark Knight sajalah dari kelompoknya Fedir yang masih berada di kuil Kama Sylvia Dan karena Dark Knight tidak mau berperang lagi seperti waktu itu Maka dirinya memutuskan untuk meninggalkan kuil Kama Sylvia untuk menghindari konflik yang telah terjadi Dan pada suatu hari di waktu subuh, Dark Knight dinyatakan menghilang dari sejarah kuil Kama Sylvia Kalau menurut saya, penyebab kenapa hal itu bisa terjadi adalah karena Karena penghuni dari kuil Kama Sylvia mempunyai kekuatan sihir untuk memanipulasi sejarah yang ada Jadinya keberadaan Dark Knight saat pernah berada di sana bisa dimanipulasi Dan di lain tempat, Dark Knight ternyata berada di pantai desa Velia Balenos Setelah pingsan beberapa saat Dia berpetualang ke berbagai tempat Sampai pada akhirnya dia dapat kabar dari seseorang yang bernama Fedir Atasannya Dark Knight yang dulu yang sudah menunggu dirinya di tempat penggalian situs Wilayah media utara dan dirinya bertemu dengan Fedir Sebelumnya, dia menjelaskan mengenai penyebab mengapa mereka bisa terusir dari Kama Sylvia itu Dikarenakan, Daniel mengusir mereka dengan alasan Fedir dan yang lainnya telah menyadari kekuatan yang menghancurkan Sehingga mereka harus pergi meninggalkan kampung halamannya Fedir menyuruh Dark Knight untuk menyentuh ranting yang dibawa Fedir dari pohon Kama Sylvia Dan bersumpah bahwa dirinya akan pulang ke sana Setelah itu, dia menjelaskan kalau itu adalah ranting takdir Yang bakalan mereka tanam lagi saat mereka memang benar-benar kembali ke Kama Sylvia dengan kekuatan yang mereka miliki Dan katanya ranting tersebut bergantung pada dirinya Yang telah menggenggam kekuatannya dan Dark Knight menjadi satu-satunya orang yang keberadaannya bertukar dengan Fedir Yang bisa diartikan kalau keberadaan Fedir juga merupakan keberadaan Dark Knight Mereka juga telah meneliti bagaimana cara mengendalikan energi roh yang nantinya kekuatan itu akan diberikan kepada Dark Knight Jika dirinya telah menerima ujian dari Fedir dan berpesan Jadilah kegelapan dan berada serta tenggelam di mana-mana Karena itu adalah takdirnya Fedir Saat sebelum Dark Knight menjalani ujiannya Fedir kembali berpesan untuk menunjukkan tekad Fedir yang terakhir Karena semua harapannya tertuju pada diri Dark Knight Yang mau gak mau Dark Knight harus bisa menjalani ujian yang telah diberikan oleh Fedir Setelah Dark Knight berhasil menjalani ujian yang diberikan Fedir Dia berharap agar orang-orang Sylvia bisa tersadarkan melalui Dark Knight Yang telah menjadi kegelapan dan lalu menerangi Kama Sylvia Bulan mereka dan cerita pun berakhir Oke, gimana ceritanya menurut kalian? Kalau menurut saya, kesimpulan yang saya dapatkan dari alur cerita ini adalah Ternyata alasan kenapa terjadi perang saudara di Kama Sylvia itu karena kesalahpahaman Yang dimana Fedir dan kelompok Ahib lainnya hanya ingin mengendalikan energi roh untuk melindungi Kama Sylvia Sama seperti kelompok Sylvia Cuma caranya aja yang berbeda Dan karena hal itulah yang bikin Ganel dan yang lainnya Merasa kalau kelompok Ahib adalah sebuah ancaman bagi Kama Sylvia yang harus disingkirkan Dan Fedir sudah memberikan semua harapan dan kekuatannya kepada Dark Knight Yang nantinya Dark Knight akan berubah menjadi Void Knight ataupun Pantasma Agar semua orang yang ada di Kama Sylvia bisa memahami pola fikir Fedir melalui perantara Dark Knight Dan itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya agar channel saya bisa terus berkembang lebih baik lagi Saya Bindang 14 DC Sampai bertemu di video selanjutnya ya Jangan lupa like, share-nya agar channel saya